Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya nah kali ini saya akan berbagi lagi video yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari Apakah kalian mempunyai lampu yang sudah mati ya lampu neon seperti ini jangan langsung dibuang ya seperti halnya ini ini padahal disini tuh kacanya sudah hitam ya ini kacanya sudah hitam ini kalau dicobain ini mati Oke kita cobain dulu ini katanya sudah hitam ya nah ini mati saya cobain menggunakan lampu bagus biar yakin di sini ada sepertinya Oke nyala ya Oke saya akan nyalakan lampu mati ini sini lampu kacanya yang sudah hitam guys kaca yang sudah hitam bukan yang masih bagus pertama kita bongkar dulu untuk mesinnya kita congkel dulu pin atasnya ini menggunakan pisau selanjutnya kita buka dratnya menggunakan karet ban kita putar-putar di ujungnya ada yang gampang ada juga yang agak sulit ya untuk membuka dratnya perlu ekstra tenaga tapi ada juga yang gampang ya tebuk aja dengan kuat tenaga nah seperti ini selanjutnya kita buka dulu ini untuk kapernya Biasanya disini itu ada pengunci pin ya kita congkel di bagian ininya menggunakan pisau nah ini nah ini untuk dalamnya ya Nah untuk mesinnya masih terlihat rapi Oke selanjutnya kita akan cek dulu karena disini terlihat kacanya sudah menghitam maka kemungkinan besar ini rusaknya ada di kacanya ya atau di neonnya terlihat disini hitam selanjutnya saya akan cek dulu untuk bagian neon atau kacanya coba perhatikan disini ini menggunakan skala Om kita cek yang sisi sebelah sini nah untuk sisi sebelah sini sini tidak ada reaksi berarti ini sebelah sini fix udah putus guys ya yang sebelah sini fix udah putus kita coba yang satunya lagi biasanya yang putus cuma sebelah ya jarang kalau sampai dua-duanya putus nah kalau yang ini masih terhubung ya oke untuk yang ini masih terhubung di sini kebaca 0,4 Ohm sedangkan yang ini putus berarti ini sudah pick kacanya yang putus nih ya ol nah ini sudah pick kacanya putus ya di sini sudah menghitam oke saya akan tandain dulu ya di sini ini yang C3 ya sebelah sini sedangkan sebelah sini masih bagus ya yang P4 dan P3 masih terhubung sedangkan yang P1 dan P2 ini sudah putus perhatikan ini cara paling mudah dan sederhana nah jika kalian mempunyai lampu neon seperti ini yang kacanya sudah menghitam ya jangan langsung dibuang ini ada cara untuk menyalakannya lumayan bisa nyala satu bulan atau lebih ya sebelum kita punya uang untuk membeli lampu baru saya akan tes dulu ya sebelum menggunakan trik ini ada setrumnya takutnya dikira bohongan nih saya kita cepit seperti ini ini sebelum kita apa namanya modifikasi perhatikan di sini lampu ini saya colokkan di sini lampu tidak menyala tidak menyala mati oke sekarang kita akan modifikasi supaya lampu ini bisa menyala dan bisa kita gunakan kembali oke tadi yang putus itu di P1 dan P2 ya yang ini nah selanjutnya kalian cari juga lampu neon sama yang mati ya yang kacanya sudah hitam ini kacanya sudah hitam sebelah sini masih bagus nah kita coba cek dulu yang ini apakah putus atau tidak nah yang ini kita perlu satu bagian yang bagus ya nah ini yang ini masih bagus guys ya masih terhubung sedangkan yang satu lagi yang ini yang gosongnya cuma ada satu yang satu lagi putus ya nah oke caranya nah kita hubungkan ini yang bagus ya yang bagus ini kita hubungkan di bagian lampu ini yang gosong ya yang gosong ini atau yang putus kita hubungkan guys kita hubungkan aja seperti ini Oke kita coba tes terlebih dahulu yang satu lagi ke yang satunya nah oke seperti ini kita perhatikan ini bagian ini bagian yang bagus ya bagian lampu yang bagus sedangkan ini bagian lampu yang jelek atau sudah hitam nah yang ini yang ini masih bagus nah kita coba bikin guys apakah sudah bisa menyala gimana ya biar enak nah gini aja ya coba perhatikan nah kita capitkan dulu seperti ini buah lagi sama nah selanjutnya kita coba colokan guys coba perhatikan ini tadi mati kita tambahkan lampu yang bagus guys jadi ini juga lampunya jelek coba perhatikan bismillah tahu nyala ya dan sangat terang oke tanpa rekayasa ini lampu bisa menyala Oke nyala guys lampunya nyala dan terang Oh bisa nyala guys ya jadi cukup simpel guys ya sampai kita ini lumayan bisa menyala sampai kita bisa ngumpulin uang buat beli baru karena ini sayang ini wattnya gede guys ini 35 watt ya sayang banget kalau dibuang nah nyala ya dengan kita menambahkan ini nih 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 ini kalau saya copot ini pasti lampu mati kembali ini saya copot ya Nah ini saya copot tapi lampu ini tidak bisa menyala Hai perhatikan tuh lampunya mati tidak bisa menyala oke ya jadi dengan kita menambahkan ini lampu yang bagian bagus ini lampu bisa nyala kembali nah caranya gimana yang ini nanti kita kasih kabel ya pasang di luar Oke kita coba praktekan guys untuk ininya kita tambahkan kabel ya kita kasih kabel seperti ini kita masukkan lagi ya terbiasa kita pasang aja kita pasang disini di tempat yang tadi mati ya yang P1 P2 kabel satu lagi ke pin yang satu lagi ya Nah tinggal kita pasang seperti semula ini ada dua kabel yang satu ke samping yang satu ke atas ya ke samping yang satu lagi masuk ke atas pasang pasang nah jadinya seperti ini guys ya Nah yang ini mati satu yang ini terus yang ini juga gosong satu ya yang ini yang diserangkan yang ini masih hidup nah nantinya seperti ini kita cobain ini tadi mati ya tidak bisa menyala nah kita coba cara seperti ini oke oke menyala guys dan nyalanya juga terang ya oke oke nah jadinya seperti ini ya jadinya menyala oke lumayan buat darurat ya sambil nunggu kita punya uang untuk membeli lagi guys oke mantap ini nyalanya terang guys ini nyalanya terang ya bisa kita taruh di dapur atau dimana ya kalau di luar kayaknya kurang enak untuk dipandangnya guys nah atau juga bisa kalian rapihkan nanti diikat oke mantap lumayan ya bisa menyala lampu filip helix 35 watt sayang banget kalau misalkan dibuang oke mudah-mudahan informasi ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe nya mantap nah seperti itu ya setelah saya pasang jadi ini sudah saya cobain selama 2 hari dan masih oke oke aja jadi video ini saya buat 2 hari yang lalu ya dari upload yang sekarang ini bikin videonya 2 hari yang lalu guys jadi gak langsung saya upload nah ini setelah 2 hari masih oke masih menyala ya jadinya ada 2 lampu ya seperti ini sayang daripada kita buang oke mudah-mudahan bisa bertahan 1 bulan guys oke silahkan dicoba ini mantap terimu